Bismillahirrahmanirrahim Nah kita dah habiskan Bismillahirrahmanirrahim Kemudian sekarang masuk ke Awal ayat Alhamdu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Yang garip disini Kalau lillahi InsyaAllah dah paham Bagi Allah, Rabbi pun sama Allah, Rabb Itu Sudah cukup dipaham ya Kemudian Alhamdu Apa itu Alhamdu Assana'u ala'allahi Bisifatihi Wabini'amihi Kuldihi Ya Assana' Artinya pujian Pujian Alallah keatas Allah Bisifatihi Dengan Sifatnya Wabini'amihi Dan dengan Dan dengan Kenikmatannya Kuldihi Semuanya Semuanya Alhamdu Ya Biasanya kita Kita katakan Segala puji Begitu ya Segala puji Kalau dalam bahasa Indonesia Melayu pun sama ya Segala puji Alhamdu Ya Asana'u Asana'u itu Maknanya pujian Asana'u Pujian ya Betul Puji Kata sahab Allah Dengan sifatnya Dan Nikmatnya Dan kenikmatannya Semuanya Ya Alhamdu Ini Biasanya Kalau dalam bahasa Indonesia Segala puji Bagi Allah Begitu ya Tuhan semesta alam Nah ini Kalau dalam tafsirnya Kan ada juga nih Pujian kepada Allah Dengan sifat-sifatnya Yang semuanya Merupakan Sifat-sifat Kesempurnaan Nah Ya Kita akan mengenal Semua sifat-sifat Allah ya Ini masuk dalam Bab akidah ya Ada namanya Asma wa sifat Asma Ya nama-nama Dan sifat-sifat Allah Ya Ya seperti itu Kaedahnya Simpelnya begini Bu Semua nama Mengandungi sifat Oke Semua nama Allah Mengandungi sifat Semua asma wa husna Mengandungi sifat Tapi tidak Semua sifat Menjadikan dia Sebuah nama Begitu ya Jadi Jadi Semua nama-nama Allah Ya Atau asma wa husna Itu Mengandungi sifat Semua nama Mengandungi Sifat Semua nama Mengandungi Sifat Atau makna Sifat 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 Maha Rahman Ar-Rahim Yang Maha Rahim Wafur Yang Maha Mengampuni Ya kan Itu sifat Oke Tapi Tidak semua sifat Boleh dijadikan nama Oh Ini diantara kaedah Dalam kita Memahami Aqidah Atau tawhid Ya Itu berkenaan dengan Asma Allah Wasifatihi Ya Berkenaan dengan Nama-nama Allah Dan sifat-sifatnya Apa buktinya Kalau Sifat itu Tak selalunya Dapat dijadikan nama Contohnya apa Al-Makdub Wairil Magdub Ya adaihim Magdub Ya Berarti Allah disitu Kan ada sifat apa Murka Ya kan Bahwa Memiliki sifat murka Tapi apakah Kemudian kita katakan Al-Ghudob Begitu Kan tak boleh Ya Allah Allah Kamara Tak boleh lah Nama itu tak boleh Ya Maka dari itu Para ulama Merumuskan Menyusun Nama-nama Asma wal husna Yang memang sudah Disepakati Ya Dari Semenjak Dulu Generasi sahabat Hingga seterusnya Begitu ya Ada 99 Dan itu sudah ditentukan oleh Nabi kan 99 Nama Jadi Allah Memiliki 99 Nama Yang wajib Di Apa namanya Diakini Siap Saya berikan Tujuh hadisnya Ya Ini Supaya langsung Saya tunjukkan hadisnya Saya tunjukkan hadisnya Mana Hadisnya Kalau nama Sudah ditentukan oleh Kalau Dari Dari Al-Quran Tapi belum sebut nama Ya Itu di Surah Al-Arof Surah Al-Arof Ayat yang ke 180 Surah Pungsa Ya Surah Al-Arof Surah Al-Arof Surah yang ke 7 Al-Arof Ayat 180 Tapi ini Belum Belum memberikan Apa namanya Penjelasan nama Ya Dan Al-Arof Mempunyai nama-nama Yang baik Yang dia Maksud Terpulah Dapat duklah Kepadanya Dengan menyebut Nama-nama Terus Kalau yang dari Hadis ini Saya nak beri Tunjuk hadisnya Aja Bu Ya Inadillahi Tisatan Watis Aina Isman Hadisnya Yang direwatkan Oleh Al-Imam Al-Bukhari Eh Al-Imam Masya Setiapnya Kalau panjang Betul Oke Saya ambilkan Dari Hadis Riwayat Misalkan Al-Imam Al-Bukhari Nomor 2531 Adis Bukhari 2531 Ya Ya Nah ini Oke Ada nampak Bu Syarat Syarat Apa disitu Dikatakan Ada Abul Abul Yaman Telah Berkata Kepada 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 Abu Zinad Anila A'raj Dari Aku Abu Hurairah Dari Sahabat Abu Hurairah Radiyallahu At An Rasulullah S.W.W.T Al-Rasulullah S.W.W.T Sesungguhnya Allah Memiliki 99 Nama Mi'atan Illa Wahidhan 100 Kurang 1 Siapa yang menghitungnya Atau menjaganya Atau mengamalkannya Maka dia akan masuk surga Hadis Al-Talimah Malabuhari 2531 Kalau saya lagi senang dengan penomoran yang ini Daripada yang Ustaz Tahid Hidayat Saya penting cari-cari yang nomoran Ustaz Tahid Hidayat Kalau surat dengan ayat Oke, karena itu tak ada perbedaan Tapi kalau hadis memang selalu ada perbedaan Tapi kalau untuk cek Yang lagi muda, yang lagi senang Itu kan di web ini Encyclopedia Hadis Tapi selalunya Saya tengok nomor dengan yang Ustaz Tahid Hidayat Sebutkan itu lain Jadi kita macam Susah karena cari Ini cari di kitab apa Nomor yang mana Sampai dulu ada yang Ustaz Siapa dokter Rosain Rosain Rosaini Rosaini Yang dari Malis ya Dia cari-cari pun sama Ini dimana Ini dimana nih hadisnya Sebut Satid Hidayat Padahal beliau kan Ahli hadis juga Ya lah Ya lah Ya itulah Nomornya saya tak tahu Kalau Satid Hidayat Dari mana Kalau sebutkan dari ini kan Lagi senang Jadi nanti Bu Juneta pun boleh tengok sendiri Ya lah Oke sudah ya Jadi ini Kalau nama Atau Asmaul Husna Nama Allah yang baik itu Sudah Sudah dikentukan ya Ada Seratus kurang satu Yaitu Sembilan Sembilan Nama Ya Nah Tapi sifatnya Sifat Allah SWT Melebihi Daripada Sembilan Sembilan Ya Oke Nah inilah Yang perlu Kita ketahui Berkenaan dengan Apa Asmaul Husna Ya Nanti saya coba Yang hadisnya pun Mengandungi makna Yang tersirat Juga Ustaz Menghitung Takkan Kita menghitung 99 saja Dapat masuk syurga Betul tak Ya betul Asma Dan sifat Nah ini saya ambilkan Dari Maktab Da'wah Nah ini ada Kita sedikit Singgung Tentang akidah Lebih Kaidah-kaidah Utama Dalam Apa Kaidah-kaidah Utama Tentang Asma Dan sifat Allah Ini Dari Apa namanya Maktab Da'wah Dan bimbingan Jaliat Obwah Di Bima Dinotir Dari Riat Tapi sudah Ditranslate Dalam bahasa Indonesia oleh Student yang ada Di sana Ini bagus Jadi kita Memahami Bagaimana Nah ini Di antara Kaidah-kaidah Penting Ini Tambahnya kan Pagenya Hanya 14 pages Seluruh Asma Allah Adalah Husna Artinya Maha Intah Jadi Semua Nama Allah Tak ada Yang Apa Namanya Tak Baik Karena Allah Subhanahu Ta'ala Sebutkan Di surah La'roh Tadi 180 Walillah Asma Husna Fadu'u Biha Begitu Itu Yang pertama Oke Kemudian Yang kedua Yang tadi Saya sempat Sebutkan Asma Allah Adalah Nama Dan Sifat Maksudnya Nama Allah Mengandungi Sifat Begitu Jadi Seperti Itu Nama Yang dipandang Dari Indikasinya Dalalah Kepada Zat Dan Sifat Dipandang Dari Indikasinya Kepada Makna Ini Pening Sudahlah Tak Perluk Nanti Saya Jelaskannya Lagi Banyak Lagi Oke Kita Poinnya Saja Kemudian Yang ketiga Asma Allah Jika Menunjukkan Pengertian Transitif Muta'addi Maka Mengandungi Tiga Hal Pertama Ketetapan Asma Tersebut Untuk Allah Kedua Ketetapan Sifat Yang Dikandung Oleh Asma Ini Untuk Allah Ketiga Ketetapan Hukumnya Dan Tuntutan Atau Objek Dari Sifat Tersebut Contoh Langsung Contoh Sajalah Asami Mendengar Mengandung Ketetapan Nama Ini Untuk Allah Oke Asami Ketetapan Bahwa Allah Mempunyai Sifat Sama Mendengar Sifatnya Sama Dan Ketetapan Hukum Dan Tuntutan Objek Yaitu Segala Bisikan Dan Kata-kata Rahasia Serta Segala Bunyi Yang Selalu Didengar Oleh Allah Semuanya Allah Maha Mengetahui Oke Itu Poinnya Jadi Masih Sama Dengan Yang Tadi Kemudian Asma Allah Adalah Tau Kiviyah Yaitu Berdasarkan Wahyu Akal Tidak Ini Akal Bukan Akal Tidak Mempunyai Peran Di Dalamnya Jadi Kita Tidak Boleh Tentukan Oh Nama Allah Ini Agaknya Ini Tak Boleh Jadi Kita Mesti Berdasarkan Wahyu Dari Al-Quran Dari Hadis Oke Sudah Ini Dalilnya Surah Al-Isra Surah Ke-17 Ayat 36 Dan Janganlah Kamu Mengikuti Apa yang Kamu Tidak Mempunyai Pengetahuan Tetangnya Dan Seterusnya Ini Juga Yang perlu Kita Ketau Kaedahnya Yang Kelima Asma Allah Nama-nama Allah Tidak Terbatas Pada Bilangan Tertentu Jadi Walaupun Sudah Ditekan 99 Itu 99 Adalah Yang Wajib Kita Imani Tapi Asalnya Adalah Tidak Terbatas Oke Ini Berdasarkan Sabda Rasulullah Tidak Ada Juga Tita Dan Seterusnya Apa yang Kau Sendiri Yang Mengetahui Saya Langsung Kepada Ini Oke Atau Atau Ini Aku Memohon Kepadamu Ini Kan Doa Ketika Sedih Ya Allahumma Inni Abduk Wabnu Amatik Pernah Dengar Nasi 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 Fiyadik Madin Fiyah Hukmuk Adlun Fiyah Kodauk As Aluka Bikul Lismin Hualak Saya Meminta Kepadamu Dengan Segala Nama Hualak Bagimu Sammai Tabihi Nafsak Yang Engkau Namai Dengan Nyadirimu Ya Au Anzal Tahu Fikitabik Atau Yang Engkau Turunkan Di Dalam Kitabmu Al-Quran Au Al-Lam Tahu Ahadan Atau Engkau Ajarkan Kepada Seorang Min Kholkik Dari Makhlukmu Au Atau Engkau Sembunyikan Rahasiakan Di Dalam Ilmu Ilmu Maksudnya Rahasi Rahasi Indah Ini Rasulullah Pun Ajarkan Macam Itu Artinya Hanya Engkau Yang Mengetahui Ini Hadis Imam Hakim Ibn Hibban Imam Ahmad Ibn Abish Syibah Dan Dinyatakan Sahih Nah Ini Oke Terus Ada Lagi Ini Sedikit Tadi Singgung Yang Tentang Hadis Innalillahi Tis'atan Wa Tis'inas Man Mi'atan Illa Wahid Tidak Sebenarnya Allah Memiliki 99 Nama Barang Siapa Yang Dapat Menghitung Ya Ahsa Memang Menghitung Tapi Nanti Ada Makna Mena Lain Nisa Dalam Masuk Surga Yang Dimaksud Dengan Menghitung Asma Allah Ialah Menghafal Memahami Maknanya Dan Menghamba Kepada Allah Berdasarkan Asmanya Kemudian Kemudian Barang Barang Siapa Yang Dapat Menghitung Nisa Yang Masuk Surga Merupakan Kalimat Lengkap Bukan Kalimat Terpisah Jadi Masih Jadi Satu Allah Memiliki 59 Nama Dan Jadi Masih Bersambung Sebagai Contoh Bila Seorang Berkata Saya Mempunyai Uang 100 Juta Yang Saya Siapkan Untuk Sedekah Berarti Bisa Saja Ia Mempunyai Uang Selain 100 Juta Jadi Analoginya Macam Ini Sesungguhnya Allah Memiliki 99 Nama Siapa Yang Menghitungnya Dia Akan Masuk Surga Bukan Berarti 99 Itu Hanya Itu Saja Oke Ini Berarti Tadi Berarti Bisa Saja Mempunyai Uang Selain 100 Juta Yang Disiapkan Untuk Berbagai Macam Keperluan Lainnya Artinya Yang Mungkin Tidak Diketahui Tadi Yang Tidak Dapat Dihitung Oleh Manusia Ilhad Atau Mengingkari Asma Allah Ialah Tindakan Menyelewengkan Asma Dari Kebenaran Yang Wajib Dilaksanakan Oke Ilhad Ini Jelas Tak Boleh Ini Dicontohkan Oleh Tindakan Jahmiah Dan Ahli Taktil Maltilah Yang Bahkan Ada Yang Keseluruhan Sifat Dia Takui Nah Ini Pun Salah Oke Yang Faham Maksud Dila Ustaz Betul Ini Dila Asma Al-Husna Artinya Seluruh Asma Allah Adalah Husna Oke Sudahlah Ini Terperlu Ah Ini Tadi Yang Asma Allah Dan Sifat-sifatnya Hanya Untuknya Hanya Untuk Allah Subhanahu Wata Dan Persamaan Nama Tidak Menunjukkan Persamaan Yang Diberi Nama Apa Itu Paham Ibn Taymi Rahimullah Berkata Allah Menamakan Dirinya Dengan Beberapa Nama Dan Menamai Sifat-sifatnya Dengan Beberapa Nama Itu Dalam Al-Quran Apabila Asma Tersebut Diidofahkan Disandarkan Kepadanya Maka Asma Itu Hanya Untuknya Tidak Sesuatu Pun Yang Menyekutuinya Pada Sifat Itu Dia Juga Memberi Nama Kepada Selain Makhluknya Dengan Beberapa Nama Yang Hanya Untuk Mereka Persamaan Nama Tidak Menunjukkan Persamaan Yang Yang Diberi Beri Nama Oke Allah Menamakan Alim Alim Memberikan Nama Kepada Sebagai Namanya Juga Ada Alim Seperti Dalam Firmanya Dan Memberikan Kabar Gembira Dengan Seorang Anak Yang Alim Yaitu Ishaq Alim Disini Apa Namanya Lain Dengan Alim Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Contohnya Ini Pun Sama Ini Untuk Manusia Padahal Itu Salah Satu Asma Allah Tapi Tentu Kita Yakin Tidak Ada Yang Sama Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Lanjutkan Urutan Menjaga Atau Menghafal Memahami Dan Mengamalkan Asma Allah Yang Maha Indah Barang Siapa Yang Menjaganya Nih Saya Masuk Surga Ini Adalah Keterangan Penghafalan Asmanya Barang Siapa Menghafal Nih Saya Masuk Surga Pertama Menghafal Lafad Dan Bilangannya Nah Bu Junita Sudah kan Menghafal Kedua Memahami Maknanya Dan yang Diindikasikannya Berarti kita Mempelajari Asma Al-Husna Makanya Kalau ada Kajian Asma Al-Husna Boleh Diikuti Karena Itu Salah Satu Cara Kita Mengamalkan Hadis Ini Ketiga Berdoa Dengan Jadi Kalau kita Sudah Paham Tentang Makna Asma Al-Husna Kemudian Kita Sesuaikan Dalam Doa Kita Sudah Habis Itu Kaedah Kaedah Tadi Berkenaan Dengan Asma Al-Husna Itu Simple Tapi Memang Ada Banyak Tentang Kitab Yang Membahas Masalah Asma Dan Sifat Itu Banyak Bukan Sampai Ada Judul Kitab Asma Asma Wasifat Kitab Asma Wasifat Itu Banyak Di Dan Itu Tebal Tebal Tapi Kita Tak Akan Bahas Disini Habis Nanti Oke Baik Itu Sudah Jelas Berkenaan Dengan Nama Allah Semuanya Adalah Mengandungi Nama Yang Baik Sehingga Kita Pantas Untuk Memujinya Alhamdul Jadi Ini Berkesesuaian Ketika Dah Disebutkan Bismillahir Rahmanir Rahim Menyebutkan Nama Menyebutkan Sifat Maka Kemudian Kita Puji Allah Dengan Kebaikan Nama-nama Dan Sifat-sifat Allah Itu Gitu Jadi Jadi Ini Termasuk Apa Continue Sebetulnya Selepas Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdul Ya Kujian Apa Maksudnya Setelah Disebutkan Nama Termasuk Sifatnya Maka Kita Terlayaknya Untuk Memuji Allah Dengan Nama Dan Sifat Itu Ditambah Lagi Dengan Kenimatan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Yang Sudah Disebutkan Yaitu Ar-Rahman Allah Berikan Kepada Seluruh Makhluknya Ar-Rahim Allah Berikan Kepada Orang-orang Yang Yang Beriman Ini Ini Makna Alhamdul Ini Bagi Orang Arab Memang Masih Gore Alhamdul Karena Mereka Biasa Sebutnya Syukur Syukur Itu Apa Namanya Tak Lebih Tinggi Daripada Alhamdul Karena Kalau Alhamdul Itu Memang Apa Untuk Untuk Allah Kalau Syukur Kan Kita Boleh Kepada Manusia Misalkan Bu Joni Tercakap Syukran Walaupun Terkadang Digunakan Juga Misalkan Nabi S.W.T. Pernah Cakap Ketika Ditanya Aisyah Kenapa Masih Sholat Terus Sampai Kaki Buka Bengka Apakah Tidak Boleh Saya Menjadi Seorang Hamba Yang Santai Sebersyukur Itu Bagian Juga Dari Alhamdul Tapi Terlalu Terlalu General Terlalu Universal Syukur Tapi Kalau Untuk Allah Semata Itu Alhamdul Makanya Tidak Ada Untuk Manusia Alhamdul Amdan Amdan Itu Namalah Namah Amdan Tapi Selain Kita Cakap Syukran Setahu Saya Tidak Tidak Pernah Cakap Hamdan Lak Pujian Bagi Tapi Syukran Lak Syukran Itu Cukup Oke Baik Seterusnya Al-alamin Seluruh Alam Maksudnya Seluruh Alam Apa Jami' Al-Khalq Yaitu Seluruh Makhluk Seluruh Ciptaan Allah Itu Namanya Al-alamin Dan Hati-hati Dengan Bacaan Al-alamin Dengan Hamzah Itu Lain Lagi Oke Al-alamin Oke Kalau Kita Tengok Yang Lainnya Mana Al-alamin Al-alamin Atau Al-alamin Tadi Ada Bentuk Plural Dari Alam Alam Adalah Segala Sesuatu Selain Allah Itu Namanya Alam Kalau Alamin Berarti Seluruh Semuanya Segala Sesuatu Selain Allah Adanya Yang Renesia Alam Tersatuk Semua Penciptaan Allah Ya Betul Semua yang Diciptakan Allah Itu Namanya Alam Manusia Alam Hewan Alam Semua Tumbuhan Pokok Alam Juga Sama Oke Sehingga Kalau dikatakan Ini Nabi Muhammad S.A.W. Itulah Rahmatan Lil'alamin Maka Maknanya Untuk Semua Termasuk Juga Kita Sebagai Umatnya Itu Mesti Rahmatan Lil'alamin Maka Apa Namanya Diantaranya Yang Diajarkan Al-Muslimu Mansalimal Apa Mansaliman Nasu Minlisanihi Wayade Ya Ini Saya Coba Cek Supaya Sesuai Lafatnya Kalau Yang Dalam Buku Al-Rabiyah Bina Majid Al-Muslimu Mansaliman Nasu Minlisanihi Wayade Coba Saya Cek Ini Hadisnya Supaya Nanti Boleh Diicin Juga Al-Muslimu Mansaliman Nasu Ada Hadis Riwayat Saya Pilihkan Sonan An-Nasai Ini Baru Originalnya Setiap Saya Ini kan An-Nasai Hadis Nomor Empat Redaktional Hadis Yang Yang Nasai Nomor Nya 49 909 4909 Akhbar Akhbar Kutaybah Telah mengabarkan Kepada kami Kutaybah Al-Lais Berkata Kepada kami Al-Lais An-Ibni Ajlan Dari Ibn Ajlan An-Al-Qaqa Dari Al-Qaqa Bin Hakim An-Abi Salih Dari Abi Hurairah Dari Abu Rasulullah Dari Rasulullah S.A.W Al-Muslimu Seorang Muslim Adalah Orang yang Seluruh Manusia Selamat Min Lisanihi Dari Lidahnya Wayadihi Dan Tangannya Ini Kompletnya Hadisnya Sedangkan Seorang Mumin Adalah Orang Yang Seluruh Manusia Merasa Aman Atas Darah Dan Wa'amwalihim Dan Hartanya Ini Lagi Power Oh Ini Yang Saya Lebih senang Menggunakan Yang Original Sajalah In Adalah Muslim Is a Mumin But Not Mumin Is a Muslim Betul Sorry Coba lagi Muslim Yes Yes A Mumin Is a Muslim But Not Muslim Is a Mumin Correct Setiap Orang Islam Itu Muslim Tapi Yang Mengamalkan Ajaran Islam Tapi Yang Beriman Lebih tinggi Daripada Hanya Seorang Muslim Begitu Ya Ya Karena Kalau Seorang Muslim Itu Dia Selamat Dari Lidah Dan Tangannya Orang Lain Itu Selamat Itu Sudah Dikatakan Sebagai Seorang Muslim Tapi Kalau Seorang Mumin Bukan Hanya Selamat Tapi Betul Betul Aman Nah Ya Betul Betul Aman Jadi Sudah Betul Betul Apa Namanya Lebih Daripada Hanya Sekedar Selamat Saja Ibarat Kalau Selamat Selamat Kan Ketika Terjadi Tapi Dihindari Itu Kan Selamat Tapi Kalau Aman Dia Terjadi Ataupun Belum Terjadi Itu Selalu Dijaga Jadi Memang Level Mumin Itu Lebih Tini Nah Begitu Ya Ini Jadi Bisa Kita Ambil Faidah Kalau Kita Jadi Ingin Jadi Seorang Muslim Yang Sebenarnya Maka Yang Ini Kalau Ingin Kita Jadi Seorang Mumin Yang Sebenarnya Adalah Yang Okey Alhamdulillah Kita Baru Bahasa Alhamdulillah 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 Tak Tak Boleh Continue Very Congested Already Tapi Saya Ada Keperluan Saya Tak Boleh Continue Lagi Saya Rasa Tak Boleh Continue Berat Nanti Nanti Boleh Tengok Record Tapi Ustaz Saya Macam Suka Cadangkan Kalau Ustaz Offer Siapa-siapa Yang Nak Buat Kuku Ni Very Interesting Ustaz Ajak Maksudnya Buat Kelas Macam Itu Ya Offer Student Lain Tapi Saya Untuk Saya Nak Ajar Orang Join Class Saya Saya Tak Boleh Ustaz Sebab Saya Rasa Saya Perlu Saya Punya Own Time On Target Ya Sebab Lain Kalau Kalau Kelas kan Ramai-ramai Terkadang Saya Rasa Macam Pernah Nak Ajak Macam A few People Join My Class Tapi Saya Takut Nanti Kalau Diorang Very Fast Nanti Saya Tak Lain Kecap Alham Alham Ustaz Saya Memang Suka Alham 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 Rasanya Every Time I Learn New Things Especially Everything Kalau kita Belajar Quran Terkait Hadis Semua Jadi Very Interesting Tadi Akidah Saya Masukkan Hadis Masukkan Supaya Original Semua Disini Baik Alhamdulillah Kita Cukupkan dulu Perjumpaan Kali ini Kalau Esona Diteruskan Lagi Pun Boleh Atau Esona Tukar Apa Yang Lain Boleh Insya Baik Kita Cukupkan Subhanallah Bi Asyadu Allah Asyadu Akhir Da'wan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Sampai 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 Sampai